Halo guys, selamat datang kembali di nomor 5 studio. Lintah menjadi salah satu hewan yang sering ditemui dimana saja. Tak heran guys, kelompok hewan dalam keluarga cacing beruas ini terdiri dari 700 spesies yang tersebar di 6 menua. Lintah juga dibenci dan didakuti di sebagian dunia. Namun guys, di sisi lain keberadaan lintah juga dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan. Semuanya karena gara-gara kebiasaan lintah yang menghisap darah. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah penjelasan mengapa lintah menghisap darah. Menghisap darah mungkin menjijikan, tetapi lintah menghisap darah bukannya tanpa alasan. Lintah bersifat hematopagous, yang artinya pemakan darah. Sehingga mereka melakukan itu untuk bertahan hidup. Menurut sumber yang kami dapat, sama seperti makhluk yang telah berkembang lainnya yang memperoleh nutrisi dari tumbuhan atau hewan, lintah telah berevolusi untuk hidup dari darah. Lintah adalah cacing parasit yang sukses dengan spesialisnya, yakni menghisap darah inang untuk bertahan hidup. Namun guys, apakah lintah berbahaya? Jadi guys, meski menghisap darah, lintah justru tidak berbahaya bagi makhluk inang. Lintah yang telah kenyang akan jatuh begitu saja dari inangnya dan kemungkinan besar tak akan makan lagi selama berbulan-bulan. Soal siapa mangsanya, lintah sendiri tak pilih-pilih makhluk apa yang mereka hisap darahnya. Akan tetapi, beberapa inang yang paling umum antara lain adalah ikan, penyu air tawar, mamalia kecil, amfibi, dan bebek. Bahkan, lintah juga akan menghisap darah hewan yang lebih besar yang masuk ke dalam air seperti hewan ternak ataupun manusia. Berhubung lintah kebanyakan hidup di air, mereka akan menunggu mangsa dengan bersembunyi di air gelap yang tenang. Dengan tubuhnya yang berbentuk tabung dan pipih, mereka adalah perenang yang baik dan dapat mendeteksi gerakan di dalam air. Setelah lintah mendeteksi sesuatu yang bergerak, mereka akan berenang ke arah tersebut dan menggunakan salah satu penghisapnya untuk menempel pada inang. Lalu, dengan menggunakan gigi kecil dan tajam, lintah memotong lubang yang berbentuk Iye dan melepaskan Hiruddin ke dalam luka. Hiruddin inilah yang akan mencegah terjadinya pembukuan darah dan memungkinkan lintah untuk menghisap darah. Lintah akan bertahan sampai kenyang lalu terlepas. Inang lebih sering pergi tanpa cedera setelah lintah menghisap darahnya. Namun guys, ternyata tak semua lintah hidup secara eksklusif dari darah. Sekitar 25% spesies merupakan predator yang artinya benar-benar berburu dan membunuh mangsanya. Spesies lintah yang satu ini memakan invertebrata kecil, tapi untuk mangsa yang lebih besar seperti siput dan cacing tanah, mereka sebenarnya memakan jaringan lunak mangsanya. Kebanyakan lintah hidup di kolam dan danau air tawar. Habitat pilihan mereka adalah perairan yang hangat dengan arus yang lambat. Pasalnya, lintah tidak bisa berenang dengan baik di aliran sungai yang cepat. Ada beberapa spesies lintah air asin, tetapi mereka kebanyakan hidup di kedalaman laut yang jauh dari jangkauan manusia. Meskipun lintah lebih menyukai suhu yang hangat, mereka sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Lintah bisa bertahan lama tanpa makanan dan mereka akan menyesuaikan suhu tubuh mereka dengan lingkungan mereka saat ini. Menurut sumber yang kami dapat, lintah adalah hewan hermafrodit, yaitu memiliki dua alat kelamin, jantan dan betina. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa memiliki dua kelamin mengartikan hewan bisa kawin dengan dirinya. Namun ternyata kebanyakan hewan hermafrodit tidak membuahi dirinya sendiri. Meski memiliki dua alat kelamin, lintah tetap bereproduksi secara seksual bersama pasangannya dengan menempel di tubuh satu sama lain. Lintah tidak membentuk kelompok yang kompleks, tetapi mereka biasanya dapat ditemukan dalam kelompok bersama. Air liur lintah mengandung antikoagulan yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan. Oke guys, sekian rangkuman dari kami tentang mengapa lintah menghisap darah. Bagaimana menurut Anda? Like dan komen jika Anda menyukai video ini dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton!